Saya, Mek Dhani, ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada umat muslim, seluruh umat muslim, kepada ormas-ormas Islam, terutama kepada para ulama, rahabat, dan keluarga besar Habib Rizik. Karena atas apa yang saya katakan, saya ucapkan, tidak pantas untuk saya, katakan. Kata maaf pun seperti tidak pantas keluar dari menurut saya. Saya masih jauh dari sempurna, bagi orang Islam, bagi muslim. Saya hanya ingin minta maaf, minta maaf yang sebenarnya, besar-besar-besarnya, karena telah menyakit, semuanya. Memasuk keluarga saya, teman-teman saya. Dan untuk keluarga Habib Rizik, Saya berharap bisa bertemu di belakang. Saya minta maaf secara langsung. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besar. Saya lupa diri. Saya euforia. Lalu euforia dipanggil. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mek Dhani, ingin mengucapkan maaf. Jadi itu, saudaraku, saya perjelas lagi ya. Perminta maaf, Dhani, saya perjelas lagi. Bahwa di sini, pernyataan lengkap dari Mek E.M.C. Dhani ya. Sudah meminta maaf setelah selesai menghina Imam Besar Habib Rizik Sihab. Ya, di mana Komika E.M.C. Dhani ini meminta maaf kepada umat muslim. Terkhusus ulama dan keluarga Imam Besar Habib Rizik Sihab. Nah, perminta maaf ini sudah disampaikan lewat video tadi ya. Yang tadi tuh. Nah, video ini perminta maaf Dhani ini diunggah si Komika di akun Instagramnya juga ya. Selasa, berarti hari ini 19 Oktober 2021. Dan di sini kita lihat, di mana M.C. Dhani juga beristighfar. Mengucap sadat istighfar lagi, lalu menyampaikan permohonan maafnya. Nah, Mr. Dhani ini, M.C. Dhani ini sadar ucapannya telah melukai banyak pihak. Dia juga mengaku perminta maafnya ini tidak cukup. Ya, dengan suara liru dan bergetar, M.C. Dhani berharap. Bisa bertemu keluarga Besar Imam Besar Habib Rizik Sihab. Dia ingin meminta maaf secara langsung. Ya, dikatakannya di sini. Dan untuk keluarga Habib Rizik Sihab. Berharap bisa bertemu dengan mereka meminta maaf secara langsung. Nah, ya itu tadi perminta maafnya. Yang kurang lebih menyampaikan. Saya, M.C. Dhani ingin mencapkan maaf sebesar-besarnya kepada umat muslim, seluruh umat muslim, kepada ormas Islam, terutama kepada para ulama, para habaib dan keluarga besar Habib Rizik. Karena atas apa yang saya katakan, saya ucapkan tidak pantas untuk saya katakan. Dan kata maaf pun sepertinya tak pantas keluar dari mulut saya. Tapi saya masih jauh dari kesempurnaan sebagai orang Islam, sebagai muslim. Saya hanya ingin minta maaf. Minta maaf yang besar sebesar-besarnya karena telah menyakiti semuanya. Termasuk keluarga saya, teman-teman saya. Dan untuk keluarga Habib Rizik, saya berharap bisa bertemu dengan mereka. Meminta maaf secara langsung. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya lupa diri, saya euforia, euforia di panggung. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawannya. Nah, wahi kawan. Sebelumnya, saya ucapkan dulu salam. Ya, salam hormat kepada Imam Besar Habib Rizik, siap. Dan semoga beliau terus diberikan kesehatan dan keselamatannya kepada Imam Besar Habib Rizik, siap dan ulama lainnya. Dan tentunya di sini juga kepada MC Dhani, saya juga berikanlah salam penghormatan yang besar. Karena apa? Ini MC Dhani ini adalah salah satu, ya salah seorang manusia yang menerapkan, yang menerapkan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Ya, agama Islam. Dia sudah menunjukkan itu. Bahwa di saat salah, mengakui salah dan minta maaf. Eh kawan, tidak sedikit orang sudah tahu dirinya berbuat salah. Tetapi dia masih, Genshi, mereka masih keras kepala, tidak mau minta maaf. Namun, kepada MC Dhani, saya salut. Ya, mudah-mudahan permintaan maafnya ini sangat tulus. Dan ini menjadi pelajaran. Dan semoga ada hikmah besar di balik ini semua. Ya, kepada diri MC Dhani secara khusus dan mungkin bagi kita semua secara umum. Karena tidak sedikit diantara kita yang suka menghina, yang suka mencaci, merasa bonar, dan sangat sombong. Karena tidak mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Tidak sedikit diantara kita begitu kawan. Makanya sekali lagi saya salut dengan MC Dhani ini. Ya, saya secara pribadi memaafkan sebagai seorang warga negara Indonesia. Karena apa? Karena yang pernah MC Dhani sampaikan beberapa waktu lalu lewat video yang viral itu. Ya, di tempat nyanyi-nyanyi itu melukai rakyat Indonesia. Karena itu bisa merusak persatuan Indonesia. Ya, salut. MC Dhani, jadikan ini sebagai sebuah pelajaran buat dirimu. Dan buat kita semua juga. Apapun ceritanya, engkau sudah menunjukkan, ya, kesalahanmu viral dan engkau minta maaf. Ini, meminta maaf ini kawan, sebuah kalimat, sesuatu kata-kata yang mudah dicapkan tapi susah dipraktikkan. Tapi, MC Dhani mempraktikannya mudah-mudahan ketemu dengan keluarga besar Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dan saya yakin, MC Dhani tahu bahwa Imam Besar Habib Rizik Syihab ini adalah salah seorang keturunan darah daging dari Rasulullah SAW yang kelak setiap Muslim, ya, yang nabinya Nabi Muhammad, insya Allah, kita semua akan mendapat syafaat kelak di kemudian hari. Dan perlu juga kita saling mengingatkan bahwa Habib Rizik Syihab tidak pernah meminta dirinya untuk menjadi keturunan Nabi. Ya, semoga ini ada hikmahnya, MC Dhani. Saya juga doakan, MC Dhani ke depan semakin mantap, semakin yakin akan kehidupan dunia yang lebih baik lagi. Dan semoga ini ada hikmahnya untuk lebih baik. Dan kepada saudara-saudara kerakyat Indonesia yang ingin menyampaikan komentar atau kritikan atau pesan di kolom channel ini silahkan. Tapi di sini saya hanya bisa berpesan. Hindari kata-kata atau kata limat yang bersifat hujatan, cacian, makian merendahkan maupun meremehkan. Ya, salam hormat. MC Dhani. Kami dapat pelajaran darimu. Yaitu, mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Semoga ada hikmahnya. Sekali lagi, kepada saudara-saudara kerakyat Indonesia, dimanapun saudara berada, kita juga doakan ya. Cucu Nabi, Imam Besar Habib Rizik Syihab, semoga beliau terus dilimpahkan kesihatan, keselamatan, dan rejeki beserta keluarganya. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allah pakbar.